Untuk memeriakan hari jadi Kota Sambas yang ke-391 dan hari perpindahan Kabupaten Sambas ke-23, Jubat 8 Juli 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas menggelar pelayanan kesehatan gratis di halaman Istana Al-Wazikubillah Kesultanan Sambas. Ada pun jenis pelayanan yang diberikan yaitu pemeriksaan penyakit tidak menular atau PTM, pemeriksaan gula darah, vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga dengan jenis vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Yusuf Han menjelaskan, rangkaian kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang akan berlangsung selama dua hari tersebut. Yusuf berharap sasaran vaksinasi bisa mencapai lima ratusan dalam dua hari, sehingga bisa meningkatkan imunitas dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami dari Dinas Kesehatan, ikut memeriahkan ya dalam rangka hari ulang tahun jendela. Di antaranya yang pertama, perubatan gratis yang sudah kita saksikan tadi di Juhan, kemudian kita juga melakukan vaksinasi. Selain daripada pemeriksaan PTM, penyakit tidak menular, untuk pemeriksaan gula darah, kita melakukan kegiatan minimisasi vaksin COVID-19, mulai dari vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga booster, untuk seluruh habisan masyarakat kerja Sambas kemudian. Kita gelar di halaman keratom Sambas. Untuk jenis vaksin, tentunya yang pertama kita Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Nah, apabila kita dapat pembakuan dari Dinas Kesehatan, Provinsi, Menteri Besat, berkait dengan untuk mencapai tanggian kita. Dan sasaran hari ini diperkirakan itu, karena kita tidak bertargetkan, jadi kita menyembuh masyarakat untuk datang, tapi kita menyiapkan vaksin itu sekitar peruntuk 200an dosis ya. Mudah-mudahan, karena ini berlangsung dua hari, itu sasaran kita bisa meningkatkan capaian tanggian kita. Yang mana capaian vaksin kita sampai kemarin, itu untuk vaksin pertama itu sudah 85 persen, untuk vaksin kedua itu sudah 72 persen, dan vaksin ketiga ya masih 11 persen. Jadi masih butuh masyarakat untuk didorong, untuk selalu melakukan vaksin yang ketiga ini. Tarik kita selama dua hari, mudah-mudahan kita bisa sampai 500 ya. 500 lah mudah-mudahan ini bisa tercapai, karena ini memang kita buka ya, kita buka untuk seluruh masyarakat. Tidak hanya masyarakat Kabupaten Sambas, kalau ada masyarakat dari luar Kabupaten pun silahkan, kalau pas berkunjung ke Kabupaten Sambas, ingin melakukan vaksinasi silahkan. Ini tidak ada istilahnya berasal dari wilayah, berbeda tidak, kita layani. Dari pantauan di lapangan, tampak masyarakat Tantus Yas mengikuti pemeriksaan dan pengobatan gratis, serta vaksinasi yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dalam memeriahkan hari jadi Kota Sambas ke-391, dan hari perpindahan Kabupaten Sambas ke-23 di halaman Istana Al-Wazukubillah Sambas.